Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya tiga bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu. Dan tempaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, Tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun. Akanku panggilkah bagi Tuan Putri seorang inang penyusul dari perempuan Ibrani untuk menyusulkan bayi itu bagi Tuan Putri? Sahut putri Firaun kepadanya. Baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu. Bawalah bayi ini, dan sesukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah padamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, Karena aku telah menariknya dari air. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, Ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir yang memukul seorang Ibrani, Seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana-sini, Dan ketika dilihatnya tidak ada orang, Dibunuhnya orang Mesir itu, Dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, Didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, Mengapa kau pukul temanmu? Tetapi jawabnya, Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku? Sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut sebab pikirnya, Tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, Dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun, Dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu, Mempunyai tujuh anak perempuan. Mereka datang menimba air, Dan mengisi palungan-palungan Untuk memberi minum kambing dombah ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka, Dan memberi minum kambing dombah mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, Ayah mereka, Berkatalah ia, Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini? Jawab mereka, Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami, Dan memberi minum kambing dombah. Ia berkata kepada anak-anaknya, Dimanakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggilah dia makan. Musa bersedia tinggal di rumah itu, Lalu diberikan Rehuelah Zipporah, Anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gerson, Sebab katanya, Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Lama sesudah itu, Matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel, Masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru, Sehingga teriak mereka, Minta tolong karena perbudakan itu, Sampai kepada Allah. Allah mendengar, Mereka menerang, Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya, Dengan Abraham, Isaac, Dan Yaakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, Dan Allah memperhatikan mereka.